Sampai jumpa di video selanjutnya Udah kemarin tuh abis dari Bali kan kemarin gesot-gesot tuh Gesot-gesot terus ada boncel-boncel Memper depannya ada yang robek juga gara-gara si Ilham ya kan Apa lu? Senyum 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 Kerjanya ngerusak doang dia Nah kemarin gue udah minta tolong sama Om Andre dari Garuda Motorsport Untuk ngerapiin body kitnya dan sekarang udah rapi banget Nah selain body kitnya gue juga sedikit me-retouch penampilan obri dari segi kaki-kaki nih Coba menurut kalian kira-kira apa? Iya velg Bener banget nih Kemarin kita Ini sih sebenernya bukan ganti velg sih Ini cuman velg serep aja Kita pakein dulu sementara Karena velg yang obri Yang HSR Gymkana Boroko series itu Lagi kita Kita Gitu lah pokoknya Pokoknya ikutin terus perjalanan gue hari ini Oke barboy Kita berangkat Kita gantengin lagi si obri Nah oke boy sekarang gue udah di salah satu workshop Di daerah Parung Salah satu workshop dari modifikator Indonesia yang menurut gue keren banget Bisa jadi panutan gue juga Gue banyak belajar sama dia Nah itu orangnya udah ada tuh Kita langsung samperin aja Jadi ya seperti yang pernah gue bilang Kalau misalnya kalian bosen nih Sama velg kalian Ya gak usah Apa namanya Gak usah pusing Kalau misalnya duitnya banyak Atau velgnya banyak Kayak gue gitu kan Ya udah tinggal ganti velg Sombong amat Tapi kalau misalnya enggak Gue punya solusi buat kalian Ini dia solusinya nih Nih Wah Kita lihat nih Wah udah ada nih Velg Aldi Tim HSR Oke Kita lihat Surprise nih Satu dua tiga Wow Dicet aja velgnya Nih bentar lagi Kayaknya mana nih Si mas Jacky nya nih Bentar Itu dia tuh Sini Mas Jack Apa kabar Baik Keren Nih Kalau kalian bosen Sama velgnya Dan kalian lagi Misalnya nih duitnya lagi terbatas Apa segala macam Gampang Tinggal di repen ya Tinggal di chat ulang Tampilannya berbeda Nanti kita akan lihat lagi Abis ini gue akan Ke toko Bogor Kebetulan deket nih dari sini Toko gue deket dari sini Iya kan KSR dimana-mana ada tokonya Ih sedap Sepatu ukuran berapa Kalian follow instagram ini nih Pengumpul mobil Nah Abis ini gue akan bikin konten sama dia Kita akan lihat nih Di garasinya ada apa Tapi sebelumnya Gue sekarang mau cabut dulu Mas gue cabut dulu Sekarang mau ke Bogor Gue mau pasang dulu Velg ini dia obrik Karena gue udah gak sabar Ini keren banget velgnya Allah Sesuai dengan Jujur sih Gue sebenernya Mikirnya gak seperti ini warnanya Ini di luar ekspetasi gue Cuma dimaksimalkan kita ya Apa yang ada Ibaratnya gini nih Gue kan Apa ya Gue tuh berharapnya ekspetasi gue tuh di angka 7 sebenernya Tapi ternyata ini 9 Gue udah gak sabar Udah Gue sekarang mau cabut dulu Mas nanti abis ini Pokoknya tungguin aja Gue juga akan bikin konten Gue pengen lihat nih Ini Workshopnya nih menurut gue Kayak gak workshop ya Iya bukan workshop sih sebenernya Kayak gudang ya Kayak gudang ya Tapi dari sini boy Keluar mobil-mobil yang luar biasa Nanti tungguin aja gue bikin kontennya mas Jackie Sekarang kita cabut dulu ke Bogor Nah sekarang kita otw menuju temetek Bogor Kenapa kita menuju kesana Karena kemarin velgnya yang kita pinjam Udah gitu ban kita ada disana Badi omri Jadi sekarang kita udah bawain velgnya Wah gila Gue seneng banget sih Happy banget sih Karena memang velgnya itu Diluar dari ekspetasi gue ya Awalnya tuh Awalnya tuh gue tadinya pengen ganti velg Setelah road trip itu Gue udah perpikiran Ganti model Ah gosen sama model yang Inkan Amoroko ini kan Tapi Terus gue ketemu lah Sama si mas Jackie Dari pengumpul mobil Gue ngobrol-ngobrol sama dia Terus dia Menawarkan sesuatu yang menurut gue Sebelumnya kan gue udah pernah Kita repaint kan Dari hitam kita repaint jadi warna putih Velgnya si obri Nih awalnya Terus jadi putih Dan kayaknya Kalau repaint lagi Kayaknya aduh Enggak deh Mau repaint apa gitu Kalau merah solid atau apa Kayak kurang gitu kan Setelah ngobrol-ngobrol Dan ya Gue ada challenge sih sama dia Jadi Dia bilang Dia bilang Dia bisa ngecat velg Dengan warna yang Luar biasa nih Maksudnya Yang beda daripada yang lain Yaudah Akhirnya Yaudah nih Coba cat Velgnya Gitu kan Awalnya gue kepikiran ya Paling gak akan jauh-jauh beda lah ya Yaudah lah Ntar kalau misalnya udah selesai cat Gue pake Seminggu Abis itu gue coba cari model lain Buat obri Tapi Ternyata Setelah tadi gue liat Ini belum nempel ke mobil loh Masih Masih Velg apa namanya Masih dilepas aja gitu Velgnya Itu gue udah Jatuh hati lagi Sama Ginggana ini Aduh Makanya Gue gak sabar banget sih Untuk ganti Untuk nempelin ban Terus nempel ke obri Jujur gue gak sabar banget sih Jadi udah Sekarang ke otw dulu Ke Bogor Kita liat prosesnya Oke Yang pasti Kalian bisa liat Dari sejum gue Pasti Gue sangat happy banget Sekali lagi Thank you Mas Jackie Terima kasih Oke boys Sekarang gue lagi ada Di salah satu Toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah Cibubur Namanya itu J-Style World of Rims Nah Bagi kalian yang tinggal Di daerah Cibubur Dan sekitarnya Kalian bisa langsung Datang aja kesini Untuk ganti velg Ganti ban Isi nitrogen Tambal ban Atau balancing roda Atau kalian mau Fitting-fitting velg Secara gratis Langsung datang aja Nih Langsung aja kepoin Instagramnya disini Jangan lupa di follow Nah sekarang udah sampe Ini lagi dipasang-pasangin Nah tadinya kan Dopnya ini nih Dopnya diem nih Sekarang kita punya teknologi baru Boy Nih liat Ini namanya floating cap Dari HSR Wheel Jadi walaupun diputer Tetep logonya Di tengah Keren deh Kita kayaknya mau pasangin ini nih Tapi kita harus coba dulu Muat apa enggak Kita coba Muat Jadi Tuh Dia walaupun jalan Logonya akan tetap ada di tengah Lihat 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 Ini kalian udah bisa dapetin Di toko-toko Jadi kalian langsung datang aja Terus request aja Minta Yang floating cap ya Apa namanya Floating cap ya Langsung link link aja Nanti aja deh Buat velg selanjutnya Gue gak jadi deh Pake ini Tapi ya Kalian bisa Dapetin di toko-toko Di seluruh Jadi dengan TKB Group Indonesia Kita pake Drop yang Standard dulu aja deh Nah Oke yuk Kita tepel mobil Ini kalo kata Rizky Feblia nih Anaknya Kang Sule Kesempurnaan cinta Tapi kalo ini bukan Kesempurnaan cinta Ini adalah Kesempurnaan velg Keren banget warnanya Eh Mintain ini dong Apa baut Baut yang silver Tapi karena Velgnya warnanya merah Kalo bautnya warnanya merah Agak kurang nih Coba kita ganti baut juga Gimana boy Keren kan Aduh Ya ampun Kok bisa sih Sekeren ini Aduh Gak ngerti lagi gue Oke Sekarang udah kepasang Dan Ini dia hasilnya Nah Itu dia tadi boy Gimana menurut kalian Kegantangan OBRI Naik berapa persen Coba Anggeplah Kalo kita hitung Dari angka ya Dari 1 sampe 10 Sekarang OBRI Jadi lebih ganteng Jadi berapa Poin buat OBRI Ya kan Kalo sebelumnya Kita pake Gimkana yang warna putih Berapa poinnya Sekarang kita pake Gimkana yang warna Red Candy Nah kalian kasih komentar Di bawah Oke segitu dulu video gue kali ini Gue di Rai Sundur Diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velg Ingat Nah Itu dia maksud gue Thank you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih